Halo Badminton Lovers, banyak sekali hal-hal yang tak terduga terjadi dalam laga pertandingan kejuaraan BWF World Championships 2023 ini. Banyak unggulan yang terhenti di babak awal, seperti Jonathan Christie yang harus angkat koper lebih awal setelah kalah oleh Lee G.G. Dan Victor Axelson pun harus tersingkir di babak 16 besar oleh pranoy dari India. Hal ini pun terjadi pada bintang bulu tangkis ganda putri Malaysia, PR Litan Ketina Ahmuralitaran gagal merebut tiket semifinal kejuaraan dunia 2023 pada Jumat 25 Agustus 2023. Anak asuh Reksi Mainaki itu terhenti di perempat final usai kalah dari pasangan ganda putri Cina, Zheng Yu, Zhang Shusian lewat rubber game ketat, skor 21-17, 17-21, 19-21. Tentu hasil yang menyakitkan bagi PR Li, Tina Ahmuralitaran gagal, karena mereka harus mengakui ketangguhan Zheng, Zhang dalam 3 game ketat yang melelahkan. Tak hanya itu, hasil ini sekaligus memperpanjang rekor kekalahan PR Li, Tina Ahmuralitaran gagal, yang belum pernah menang melawan ganda putri Cina itu dalam 3 turnamen. Pasalnya, pasangan ganda putri nomor 1 Malaysia itu selalu kalah dari Zheng Yu, Zhang Shusian di turnamen Malaysia Open, BWF World Tour Finals 2022 dan Australia Open 2023. Sementara itu, kekalahan menyakitkan PR Li dan Tina Ahmuralitaran turut menjadi sorotan BWF sebagaimana dalam unggahan di akun Instagram resminya. Mengirimkan cinta dan pelukan kepada Tina Ahmuralitaran. Tetap semangat dan kembali menjadi kuat ya, tulis BWF dalam unggahannya tersebut. Dalam unggahan tersebut, Tina Ahmuralitaran tak kuasa menahan tangisnya Usai gagal melaju ke babak semifinal kejuaraan dunia 2023. Padahal, murid reksi Mainaki itu memiliki tren yang cukup positif di kejuaraan dunia 2023 Usai mengalahkan unggulan keempat, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara di 16 besar. PR Litan Tina Ahmuralitaran sendiri memang menjadi satu-satunya wakil Malaysia di sektor ganda putri di babak 16 besar kejuaraan dunia 2023. Penampilan yang impresif ketika menang melawan Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara di 16 besar membuat mereka digadang-gadang dapat meraih medali di kejuaraan dunia. Namun, apa hendak dikata, ganda putri asuhan reksi Maniaki itu harus kubur impian Usai ditekuk Zheng Yu, Zhang Shusian di perempat final lewat tiga game ketat. Tak hanya itu, PR Litan Tina Ahmuralitaran lantas membuat badminton lover banjir air mata sebagaimana dalam kolom komentar. Hei, jangan sedih kalian. Aku tadi nonton Matsnya, kalian keren mainnya. Belum rezeki. Semangat. Sedihnya. Semangat terus ya Pair Malay Perli dan Tina Ahmuralitaran. Gak usah nangis. Kalian tuh udah hebat girls, Malaysia pasti bangga punya kalian. Selanjutnya ganda putri Malaysia peringkat 11 di ranking BWF ini akan kembali berlaga di Hong Kong Open 2023 yang merupakan turnamen setelah kejuaraan dunia 2023. Tetap semangat dan berikan yang terbaik. Jangan lupa tulis pendapat kalian tentang prediksi siapa yang akan menjadi juara di BWF World Championships 2023 ini di kolom komentar. Terima kasih.